Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan dari Pak LW Yang pertama, kita mendalurkan ibu atau istri Kamu kan begitu? Istrinya cantik enggak itu? Ini coklatik berarti ya bujudi sih Pak ya Sebenarnya bujudi coklatik Begini Laki-laki Itu ada hadis Izzallahu firdal walidain Rasulullah subdulwalidain Kehidupan Allah Itu tergantung kehidupan kedua orang tua Benduh atau marahnya Allah Tergantung dari marahnya orang tua Ini orang tua ini marah Allah pasti marah Itu kepada anak Pak Nah Itu anak siapa? Anak laki-laki dan perempuan Selama perempuan belum nikah Nah kalau sudah nikah Perempuan itu Perwalianya ganti kepada suami Jadi ganti kepada suami Nah wanita kalau sudah bersuami Yang lebih Apa berhak Itu suaminya Daripada Orang tuanya Ya Saya gambarkan sedikit saja Di kitab Ikhya Umuluddin Kita ada cerita begini Di Ikhya Umuluddin Bahwasannya Ada seorang suami istri Mantenanya Pak Gambarnya begitu Terus diumumkan oleh Rasulullah Ini mau ada perang Siapa yang ikut? Suaminya ini ikut Pak Nah kalau di Saudi kan Rumahnya kan panggung Begitu ya Terus Si siapa? Suami berpesan kepada istrinya Aku berperang Wala Rasulullah Ojuk mudun-mudun ya Ya Ojuk mudun-mudun Dua omawai Gambarnya gitu loh Ya Akhirnya perang Pak Istri ini Gak mau Apa ya? Turun Karena dipesan oleh Suaminya Kalau masak Kalau apa itu Belanja itu Dari bawah Dikerek Titip Tetangga Suatu ketika Ngapun Ayah dari Perempuan ini sakit Lalu diberitahu Oleh tetangganya Weh Fulana Ayahmu sakit Kamu gak jenguk Ayahmu Saya gak berani Karena tidak boleh Suami Suatu ketika Ayahnya meninggal Eh Fulana Ayahmu meninggal Kamu gak jenguk Ayahmu Nangis Pak Saya gak berani Jenguk Ayah saya Karena Dilarang oleh Suami saya Ya Yang meninggal Sikat cerita Suaminya ini Kembali dari Perang Ya Selatan Lepang nangis Yang namanya Istri Karena ditinggal Oleh Ayahnya Anu mas Ini ayah Sudah meninggal Ya Kenapa kamu gak Kesana Kamu kan gak Boleh Ya saya kesana Lu bukan begitu Maksudnya Ini penting Sekali Ya Maksudnya gitu Tidak apa-apa Ini salah Pengertian Ya Akhirnya Datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Istri saya ini Tidak jenguk Ayahnya yang meninggal Ya karena Saya tidak Memperbolehkan Dalam arti Dalam kutip Sebenarnya Kalau semacam itu Boleh Ya Apa kata Rasulullah Ya Eh Anak perempuan Bergembiralah Karena Ayahmu saat ini Mendapatkan Rahmat Dari Allah Karena Taatnya Kamu kepada Suami Jadi Ayahnya Ini masuk Surga Karena Anaknya Taat Kepada Suami Jadi Kalau gitu Seorang Suami Lebih baik Mendahulukan Ibunya Karena Apa Karena Si Laki-laki Itu Perwalianya Tetap Kepada Orang tua Yang istri Yang perempuan Yang sudah bersuami Perwalianya Kepada Suami Termasuk Ngapun Al-Qamah Tahu Cerita Al-Qamah Itu kan Sahabat Yang sering Ikut Sholat Tidak pernah Ketinggalan Sholat Jamaah Dengan Rasulullah Tapi apa Di akhir hidupnya Dia tidak Bisa Membaca Kalimat Tauhid La Ilaha Tidak 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 Akhirnya Ditanyakan Kepada Sahabat Sahabat Rasulullah Kenapa Al-Qamah Ini Tidak Tidak Rasulullah Al-Qamah Itu Duk Wani Mbak Orang Tua Kenapa Soalnya Bu Jone Ayu Disik Bu Jone Disik Lalu Mengakhirkan Kepada Apa Orang Tuanya Ibunya Akhirnya Tidak Bisa Begitu Rasulullah Meminta Eh Ibu Ini Anak Jenengan Ya Maafkanlah Dosa-dosanya Kesalah-kesalahnya Enggak Pokoknya Aku Nyebur Anakku Aku Di nomor Tolukan Istri Nomor Siji Istri Istri Sate Aku Tempe Akhirnya Rasulullah Mengatakan Eh Sahabat Ayu 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 Bakar Al-Qamah Ini Dibakar Sebelum Nanti Dibakar Di neraka Kita Bakar Di dunia Ya Ibunya Akhirnya Bisa Apa Menyadari Dan Apa Memaafkan Akhirnya Al-Qamah Bisa Mengatakan La Ilaha Ilallah Nah Ini Jadi Cuma Hadis ini Tidak Bisa Tidak Boleh Ditelan Mentah-mentah Ya Ngomong Lanang Ini Kau Nggak Ngerti Hadis Aku Nisih Ngomong Tuh Kotak Nomor Luno Nah Ini Juga Gak Pas Jadi Harus Ada Apa Kontekstual Bukan Tekstualnya Yang Diambil Ya Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarungi Hidayah Hanya Allah Subhanallah Mudah-mudahan Segala hajat Kita Dekabelkan Allah Segala Kesimpulan Kita Dibantu oleh Allah Mudah-mudahan Anak-mudahan Anak-mudahan Suleh Suleha Taat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Dan Mekasih Keturunan Mudah-mudahan Allah Bukan Keturunan Yang Suleh Suleha Mudah-mudahan Jodoh Mudah-mudahan Allah Bukan Jodoh Yang Suleh Suleha Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Hande Tolan Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang sakit Baik Di rumah sakit Maupun Di kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Terima kasih Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Saudara Yang Telah Menonton Video Kami Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Siapa Saja Yang Menonton Video Kami Kami Doakan Mudah-mudahan Allah Memberikan Rezeki Yang Banyak Yang Halal Yang Barakah Dan Mudah-mudahan Usianya Berkah Umurnya Berkah Usahanya Berkah Rumah Tangganya Berkah Dan siapa Saja Yang Menonton Video Kami Kami Doakan Seperti Ini Ya Allah Barang Siapa Saja Yang Menonton Video Kami Mudah-mudahan Engkau Engkau Takdirkan Mudah-mudahan Engkau Permuda Bisa Berziarah Kemekah Madinah Dengan Cepat Dengan Segera Dalam Rangka Beribadah Haji Atau Umrah Berulang Kali Ya Allah Dan siapa Saja Yang Menonton Video Kami Dan Mau Memahaminya Serta Mengamalkannya Mudah-mudahan Allah Mematikan Dalam Keadaan Khusnul Khotima Dan mudah-mudahan Allah Mengampuni Segala Dosa-dosanya Dan mudah-mudahan Allah Menerima Segala Amal Ibadahnya Dan Kelak Akan Ditempatkan Di tempat Yang Mulia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala